Dan ini perlu saya sampaikan bahwa saya masuk PMII bukan karena doktrin kawan-kawan terdekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam laga jondong pemirsa Dimanapun anda berada, kali ini kita akan membahas tentang 3 alasan Memilih PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sebelumnya, ada tatatan penting yaitu Seluruh organisasi, semua organisasi itu baik Benar yang mempunyai cita-cita mulia untuk agama dan negara Cuma ada beberapa nilai-nilai yang membuat kita tertarik untuk masuk ke dalam organisasi Nah, ini berdasarkan pengalaman ketika saya menjadi mahasiswa baru, Mabak Nah, yang pertama nilai-nilai keislaman Tentu, Pergerakan Mahasiswa Islam Tentu ada Islamnya Basic kita kan Islam, saya juga Islam Nah, ini berkaitan dengan fenomena Baik itu secara media sosial, dunia maya, ataupun dunia nyata Sesama Islam saling menjelekkan Sesama Islam saling menyesatkan Sesama Islam saling menjatuhkan, bahkan saling mengkafirkan Semua sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul kita Di sana takbir, di sini takbir Tapi saling menyalahkan Ya kan? Timbuk pertanyaan, takbir mana yang benar? Takbir mana yang betul? Tentu kita harus menyikapi permasalahan ini yang ada di masyarakat Tentunya harus mempunyai rujukan Nah, setelah itu saya cari-cari Ternyata, di dalam organisasi ini Di dalam PMII ini Ada manhajul fikir wal harokah Jadi metode cara berpikir dan metode cara kita bergerak Yaitu ahlu sunnah wal jamaah Tapi ada dasar-dasar yang menjadi penilaian penting bagi saya Yaitu Tawasut, tawazun, taadul, dan tasamu Tawasut, tengah, tengah-tengah Tidak ekstrim ke kanan dan juga tidak ekstrim ke kiri Berada di tengah-tengah Atau bahasanya sekarang itu lebih dikenal modera Moderasi beragama Ada tawazun ya, menimbang Taadul, adil Dan terakhir yaitu tasamu Toleran Indonesia ini adalah negara multikultur, multibudaya Etnis, rasuku, bangsa, agama Lantas bagaimana kita menyikapi perbedaan ini Apakah ketika kita berbeda pendapat menyatakan salah, sesat Apakah ketika kita berbeda keyakinan dikatakan Halal darahnya Bagaimana kita memandang suatu perbedaan ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa Ini, toleransi Akhirnya kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan kita Dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita Kita berdampingan dengan damai Aman tentram Apa nilai-nilai yang kita dapatkan? Yaitu toleran Moderat juga tentunya Nah ini yang saya dapatkan Wah iya, ternyata seperti ini Nilai-nilai yang dikandung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Nah yang kedua Yang kedua yaitu nilai-nilai pergerakan Secara umum Ini secara umum dulu ya Secara umum saya berpikir Kita kan mahasiswa Kita kan pemuda Pemuda mahasiswa itu tidak boleh kosong Harus ada kegiatan-kegiatan yang nilainya positif Jadi saya berpikir Oh iya Mahasiswa ini harus terus bergerak Bergerak Terus bergerak Setelah bergerak baru berjuang Kalaupun ada istirahat Definisi istirahat Menurut saya Ataupun menurutkan kawan yang sepakat Bahwa istirahat adalah Perpindahan satu kegiatan kepada kegiatan lainnya Perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan lainnya Tidak boleh kosong Jelas itu ya Jelas sampai situ Secara umum saya kata Oh iya kita harus bergerak Makanya Organisasi ini diawali dengan pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Ternyata saya kulit-kulit lagi Saya cari-cari lagi Iya kan Di berbagai macam referensi Ternyata ada NDP Nilai dasar pergerakan Ada nilai-nilai dasar pergerakan Nah ada beberapa poin itu NDP Yang pertama tentang Tauhid Hablumin Allah Hablumin Nas Hablumin Al-Alam Ternyata ini diatur Ada Tauhid Jelas kita dari kegiatan sampai besar Diajarkan Tauhid Iya kan? Iya Dan disini diajarkan kembali Dan kemudian tentang Hablumin Allah Hubungan antara hamba dengan Tuhannya Nah yang selanjutnya Hablumin Nas Hubungan manusia dengan manusia lainnya Jadi kita manusia ini tidak bisa hidup sendiri Kita bergerak tidak bisa sendiri Kita membutuhkan orang lain dalam ilmu sosiologi mungkin disebut dengan makhluk sosial Yang membutuhkan antara satu dengan lainnya untuk tujuan tertentu atau tujuan bersama Kita berinteraksi Kita berkomunikasi dengan yang lainnya itu disebut dengan Hablumin Nas Manusia dengan manusia lainnya Selanjutnya tentang Hablumin Al-Alam Hubungan manusia dengan alam Kita hidup di New York ini berhubungan Dekat dengan alam Lingkungan hidup Bahkan Ilmu sains dan teknologi itu berkaitan dengan alam Teknologi itu didukung oleh alam Minyak itu didukung oleh alam Iya kan? Iya bagaimana kita bisa mengendarai motor, teknologi Kalau tidak didukung dari alam minyak Ada di bumi, ada minyak sawit dan lain sebagainya Itu kan pengetahuan berasal dari hubungan manusia dengan alam Nah ini sangat berkaitan menurut saya dalam kehidupan Apalagi dalam dunia pergerakan Oh iya ternyata ini relevan Sesuai dengan tujuan saya Oh iya Kayaknya cocok Ini penilaian saya Nah yang selanjutnya yaitu tentang Kultur Nahdlatul Ulama Sebelumnya saya sampaikan bahwa PNII menerima segala golongan, segala kelompok Tidak mesti dari NU Itu catatannya Semua kalangan boleh masuk dalam PNII Sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku Tidak hanya NU Itu perlu yang dicatat Tapi ada ketertarikan plus Nilai plus yang saya dapatkan Oh ternyata PNII ini lebih mempunyai kultur budaya NU Karena saya mempunyai basic NU Baik dari keluarga atau lingkungan Ya secara umum mungkin seperti ini Tahlilan, zikir bersama Wiri, maulid, maulid, maulid nabi Kita melakukan kultur budaya ini turun-temurun dalam lingkungan saya Dan saya berpikir lah Dimana ya kira-kira kultur budaya ini yang memang sesuai dengan basic saya sebelumnya Ternyata di PNII ini lebih menonjol Walaupun di organisasi lain ada yang seperti itu Tapi di PNII lebih cocok, lebih sinkron, lebih relevan Kalau saya masuk ke dalam organisasi ini Dan akhirnya Dari ketiga poin itu Saya memutuskan untuk bergabung di PNII Dan ini perlu saya sampaikan bahwa Saya masuk ke PNII bukan karena doktrin kawan-kawan terdekat Bukan ya Bukan karena doktrin Ayo lah masuk Enak loh di PNII itu begini, begini, begitu Tidak ya Tapi saya masuk PNII itu karena berbagai pertimbangan dan penilaian Kita tahu kan Mahasiswa baru Mahasiswa baru kan tidak tahu apa-apa mengenai organisasi Banyak tuh Berdatangan itu Yang merekrut mahasiswa baru Ya dari organisasi A, B, C Yuk masuk sini Yuk begini, begitu Ini ada ini loh Ada ini, ada itu loh Berbagai macam cara Agar mahasiswa baru itu ikut Dan saya mempunyai teman Dan saya mempunyai senior-senior Ya yuk masuk ke PNII begini Ya saya mengiyakan Saya iakan dari organisasi A Mengatakan yuk ikut Iya Ini iya 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 PMI pun juga mengatakan yuk ikut ini Iya Saya iya Saya iakan Tapi saya tidak ikuti proses pengkaderannya Selama satu semester Jadi saya masuk dalam organisasi itu Di semester dua Selama satu semester itulah Saya menilai dan mempertimbangkan Mencari informasi Dari berbagai media Atau berbagai referensi Senior, kawan-kawan terdekat Setelah saya pertimbangkan Barulah saya putuskan Untuk ikut MAPABA Setelah MAPABA Barulah PKD dan seterusnya Aktif dalam organisasi PMI Ya mungkin itu saja sih Yang ingin ku sampaikan hari ini Tiga alasan itu Mungkin kalian mempunyai alasan yang berbeda Tapi inilah alasan yang saya Kutarakan Yang saya sampaikan Kurang lebihnya Ya maaf Wallahul mu'afiq Ila aku wa mitra rizu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax